Melemahnya rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat kerap menghiasi headline media masa. Hal ini jadi salah satu berita yang cukup menarik banyak perhatian, terlebih jika nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang cukup tajam. Ada banyak faktor yang melatar belakangi suatu mata uang mengalami penurunan atau melemah terhadap nilai tukar mata uang asing yang lain diantaranya meliputi banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya jika kamu sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Tingginya angka impor dan penggunaan mata uang dolar Amerika sebagai media transaksi jadi masalah utama yang dapat menyebabkan nilai rupiah melemah. Selain itu alasan kenapa mata uang Indonesia rendah atau melemah juga dapat dipengaruhi oleh jumlah utang yang dimiliki negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Ketika dolar Amerika menguat maka rupiah pun akan melemah. Konsep ini jadi suatu hal yang tak bisa kita kendalikan. Ketika kondisi ekonomi Amerika Serikat sedang berada di puncak maka dapat dipastikan mata uang kita akan melemah di perdagangan internasional. Namun hal tersebut masih bisa ditekan dengan adanya penguatan ekonomi dari dalam negeri. Misalnya ketika ekonomi Amerika Serikat meningkat, maka Indonesia juga harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Seperti dengan meningkatkan angka ekspor di berbagai industri, menaikkan suku bunga dan lain-lain. Alasan kenapa mata uang Indonesia rendah berikutnya juga dipengaruhi oleh kondisi politik, baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. Selain itu kondisi politik lain seperti adanya pemilu, konflik dengan negara lain, kontroversi dan lain sebagainya adalah beberapa contoh kasus yang dapat berkontribusi dalam pergerakan naik turunnya kurs rupiah di mata dunia. Terjadinya resesi atau krisis moneter Mata uang Indonesia juga bisa jadi sangat rendah di mata negara lain karena terjadinya resesi maupun krisis moneter. Sebagai contoh pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran 13 ribu, meski begitu pada April tahun 1998 kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka 8 ribu. Contoh lain ketika pandemi virus corona mewabah di Indonesia, terjadinya resesi ekonomi juga berdampak pada melemahnya kurs rupiah dibanding dolar Amerika. Itulah ulasan mengenai kenapa mata uang Indonesia rendah. Dengan mengetahui penyebab atau faktor pemicunya di atas, diharapkan sebagai warga negara kita dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan kurs rupiah agar tidak semakin lemah dari hari ke hari. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi ekspor barang dari luar negeri dan beralih pada produk-produk UMKM yang tak kalah berkualitas. Cara mengatasi rupiah melemah Penyebab nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar adalah banyaknya orang yang berinvestasi di Amerika. Apabila sebuah negara mendapatkan banyak investor tentu negara akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap nilai rupiah. Bisa dibilang semakin banyak para investor menghindar untuk melakukan investasi di Indonesia, maka hal ini bisa berdampak pada perekonomian tanah air. Penyebab rupiah melemah tentunya juga bisa diatasi, bahkan hal ini bisa dilakukan oleh segenap masyarakat Indonesia sendiri. Membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap produk impor. Cara mengatasi penyebab rupiah melemah yang pertama yaitu membeli produk dalam negeri dan menahan diri untuk membeli produk impor. Kamu bisa mengubah pembelian produk impor ke produk buatan dalam negeri, terlepas dari perbedaan kualitas dengan produk impor. Masih banyak produk lokal yang tidak kalah kualitas dan bahkan sudah menembus pasar internasional. Masyarakat saat ini juga terkenal cepat berganti handphone. Menunda membeli handphone dan barang elektronik yang sebagian besar adalah barang impor juga dapat membantu meningkatkan nilai rupiah. Tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah. Cara mengatasi rupiah melemah berikutnya adalah tidak menimbun dolar. Kamu harus yakin dan terus menggunakan mata uang rupiah dan tidak ikut menukarkan ke dolar yang mana akan menyerburuk nilai rupiah. Cepat atau lambat nilai mata uang ini akan kembali menguat. Beberapa orang ada yang memiliki kemampuan finansial lebih dan biasanya menyimpan dolar sebagai bagian dari portofolio keuangannya. Dolar dijadikan sebagai bagian diversifikasi investasi. Kondisi saat ini bisa menjadi momentum bagi kamu untuk berperan menyelamatkan perekonomian bangsa dengan cara menukarkan simpanan dolar menjadi rupiah. Berwirausaha dengan orientasi ekspor. Pelemahan nilai rupiah menjadi momen yang tepat bagi kamu yang berjiwa bisnis, terutama jika kalian memiliki impian untuk menghasilkan produk yang bisa menembus pasar internasional. Salah satu contoh bisnis yang bisa kamu tekuni adalah kerajinan tangan, di mana kerajinan tangan asli Indonesia sudah dikenal luas di luar negeri. Nilai tukar rupiah yang turun membuat harga produk ekspor Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan produk negara lain. Dengan mengekspor produk maka akan membantu pemerintah dalam mengumpulkan devisa. Hal lain yang bisa membantu adalah menahan terlebih dahulu keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong pengembakanan sektor pariwisata dalam negeri yang diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa. Destinasi wisata di Indonesia tidak kalah indahnya dengan tempat-tempat di negara lain. Kamu dapat memanfaatkan momen ini untuk menikmati Indonesia yang pada akhirnya mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek. Berinvestasi di dalam negeri Tak selamanya nilai tukar rupiah turun membuat investasi itu rugi, kamu dapat tetap berinvestasi dengan membeli surang utang negara atau obligasi negara retail yang diterbitkan pemerintah yang memiliki risiko kecil. Selain investasi, industri perbankan syariah juga dapat menjadi solusi tanpa perlu takut terkena dampak dari nilai tukar rupiah yang memengaruhi suku bunga. Dengan proses murah bahah atau kesepakatan harga jual dan margin keuntungan akan membuat investasi makin mudah dan pasti. Lalu penggunaan transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM. Jika kalian menghemat penggunaan BBM, maka jumlah BBM yang harus diimpor pemerintah dapat dikurangi sehingga cadangan devisa dapat digunakan untuk kebijakan lain. Cara ini menjadi hal paling sederhana dalam membantu kurs rupiah. Terima kasih telah menonton!